Intro Saya hari ini melihat langsung ke pengalaman sampah di Puspa, Jelakpong yang memang ada 3 strategi yang akan dilakukan pertama bagi sampah yang organik ini kita upayakan untuk menjadi magot dan dari magot ini kita bisa langsung jadi makan, ikan, ataupun ayam atau ternak dan sebagainya dan ini magot bisa dijual bahkan permintaan Jepang peraliannya belum 50 ton tapi kan semayah saat ini belum bisa melalui kebutuhan Jepang ini kan miniaturnya sudah kelihatan bagaimana untuk bisa memperbesar dari miniatur tersebut yang bisa menjadi lebih besar lagi tentunya pola pengelolaan sampah ini tidak bisa parsial jadi ada yang masuk ke organik ada yang makan organik atau yang membutuhkan RDF RDF ini yang bisa diolah atau menjadikan bag sampah yang tidak terpakai dari bag sampah ini bisa langsung diolah menjadi RDF dari mengenai RDF, RDF ini menghasilkan salah satunya adalah bahan bakar pengganti batu bara yang optekernya sudah ada nah yang ketiga itu residu yang mana tidak bisa di daul pulang tidak bisa untuk dijadikan bahan magot dan juga untuk di RDF nah sehingga di sini residu harus ada nah kalau tiga-tiganya ini bisa berjalan saya kira tempat ini bisa optimal nah mengenai saat ini, saat ini kita prediksikan baru 50-100 ton kalau ini tiga sirkulasi ini bisa dilakukan hanya nanti kalau berbicara skala besar nanti kita akan menghitung lagi berapa ketersediaan lahan dan berapa ketersediaan alat sehingga di sini harus seimbang nah saat ini insya Allah tahun ini kita akan mulai ada tiga pengolahan yang dijadikan tempat pengolahan sampah di wilayah Kuspa ini menjadikan bahwa insya Allah nanti dibuatkan semacam strateginya seperti apa tapi yang jelas sudah kita lihat semua bahwa tidak ada yang namanya sampah yang tidak bermanfaat tentunya ini dijadikan suatu edukasi nanti kepada masyarakat setiap desa pun bisa dilakukan sebenarnya tidak tinggal nanti kita direplika ya dan diseberluaskan sehingga bagi desa yang bisa mengolah sampah ya kita akan memberikan subsidi lah sehingga nanti akan lebih dekat lagi dalam pengolahan sampah dan penanganan sampah selamat menikmati